Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami Zen Coffee Halo guys, jangan lupa like and share Bila mana menyukai video saya Semoga selalu diberi rahmat Kesehatan Baik saya maupun Penonton di seluruh dunia Halo guys Topik hari ini Saya cuma Kita mengulas tentang Kondisi netara kita Terutama di Jakarta Terutama kejadian-kejadian kemarin Yang menewaskan Laskar FVI atau Suhada Yang lagi mengawal Perjalanan Habib Rizik Menuju Pengajian subuh Itu Informasi Informasi Dari Munarman Apa pendapat Anda Sebelum kejadian Tewasnya saudara kita Penamporan kemarin Saya mengambil kesimpulan Tentang tewasnya Suhada kita Yang sedang mengawal Perjalanan Habib Rizik Saya ambil kesimpulan Dari Keterangan dari Munarman Dan dari Kedua pihak Pihak aparat Kepolisian Jadi saya Saring Dari Si satu Dua Saya ulas Saya pelajari Kalian gimana Pendapat Anda Saya kembali lagi Kita kan Setelahnya Ngobrol Sampai Ngobrol bareng Dan saya ingin Tahu Berita-berita Aktual Karena posisi saya Di negara lain Di negara kita Yaitu Indonesia Bizaraya Lagi Dikegerkan Berita itu Gimana Gimana Sekarang Asumsi Anda Gimana Pendapat Anda Gimana Untuk bagian Menonton Video saya Ini Kalau saya Namanya aparat Penegak hukum Akan menindak Tegas Bagi yang Ngimpang Ngimpang Dengan Peraturan Negara Polisi Aparat Negara Itu Membunuh Itu Enggak Enggak asal Membunuh Sebelum Melakukan Tindakan Dia tuh Orang 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 Sudah Terdidik Dia orang Pelajar Yang Punya Titel Akan Tetapi Kembali Lagi Ke Apakah Si pengawal Itu melakukan Kriminalitas Seperti Rampok Atau mencuri Yang harus Dibasmi Itu percaya Akan Tetapi Kembali Lagi Pihak Kepolisian Itu juga Manusia Manusia Seperti Biasa Seperti Saya Seperti Kalian Dia punya Nurani Dia pun Juga Asal-asalan Untuk Membunuh Karena Dia kembali Lagi Orang Terdidik Dia Ada Aturan Aturan Sendiri Tetapi Kembali Lagi Kalau Dia Pun Jiwanya Juga Sama Seperti Manusia Mungkin Terpicu Dengan Emosi Misalnya Misalnya Ini Mungkin Kita kan Gak Tahu Yang Benar Yang Mana Mungkin Pihak Pengawal Itu Melakukan Kerasan Melawan Atau Dengan Senjata Tajam Atau Membawa Facebook Ini Misalnya Otomatis Daripada Terbunuh Pihak Aparat Akan Bunuh Aparat Penegak Hukum Polisi Itu Seperti Kita Kalau Terpicu Dengan Emosi Kita Gak Tahu Di Lapangan Kembali Lagi Mungkin Ada Serangan Dia Juga Membelah Dan Dia Dilindungi Sama Undang Undang Dan Berhak Membunuh Kalaupun Itu Harus Dilakukan Itu Perlu Prosedur Guys Perlu Prosedur Bahkan Narkoba Yang Berapa Kilogram Itu Dibunuh Itu Harus Harus Bener-bener Ada Laporan Begini Begini Sebetulnya Kalau menurut saya Itu Kriatin Karena Kenapa Si Jakarta Selalu Dihebukkan Nanti Setelah Selesai Ini Ada Lagi Masalah Ada Lagi Masalah Lebih Baik Lebih Baik Selesaikan dulu Yang Lebih Penting Dari Misalnya Di Lampuan Bukan Lebih Penting Dibanding Peristiwa Peristiwa Di Jakarta Kemarin Oke Guys Itulah Cukup Sampai Disini Hanya Itu Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima llib Terima 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 kasih.